Sepatu Anti Kekerasan Diyo tuh cakep ganteng Malu malu gitu Banya dong kalau pasang sol berapa Bar? Hei sebarangan Bukan Ada nomor 37 Ini coba kamu pasti lihat dong Ini saya bangga banget loh bersama mereka-mereka yang berperasa sih Coba Bar jelasin Bar ini sepatu apa Bar? Ini sepatu Bar jelasin Sudah berdoai Bar Ini kalau pakai sepatu ini apa sama obeng-obengnya? Bukan Coba jadi sepatu apa ini Bar? Ini sepatu anti kekerasan seksual Dipakai buat perempuan Kalau lagi Jalanan sepi atau gimana Ada orang mau jahat gitu tinggal ditendang Nanti dia nyetrum Sini dan Saya coba kamu menyerang saya Coba ini Coba ini Jadi Kalau dibilang anti kekerasan adalah sebetulnya Seperti buat Menjaga diri kita gitu ya Nah ini cara bekerjanya gimana? Karena di sepatu ini ada tombolnya nih Pak Mirza tuh Teman-teman ya Tuh Ini ada tombolnya Oh Belom Coba tolong ceritain Hi Bar Kamu senyumnya Jadi kalau jalan harus dicolok ke listrik gitu Bisa jauh dong jalan kita Kayaknya ini portable Kalau di Saya bangga Hi Bar Oke repat banget sebentar Coba Hi Bar coba tolong kasih tau Cara kerjanya gimana Sepatu anti kekerasan Oke Jadi kalau Seandainya Perempuan itu ada di Tempat umum Atau Bist atau Bukan Jadi Dia di dalam posisi off aja Switchnya Nanti takutnya kesenggol orang Dia nyetrum kemana-mana On offer dimana nih? Disini bagian sini Oh oke Ini udah hidup? Enggak ini mati Coba Teddy pake Teddy Tapi motivasi kamu kepikiran banget Untuk bisa membuat ini Sangat concern dengan masalah Perempuan gitu ya Begitu marak dan makin tinggi kan Tingkat kejahatannya Kenapa enggak? Ya karena Kan kekerasan seksual ini Terus meningkat setiap tahunnya Ya jadi Saya Ini Yang nanya sebelah kiri Oke Dia tau itu dia Lihat ke kamera Lihat saya udah sering kan? Lihat ke kamera aja Oke Jadi Terinya apa yang mana? Lalu anak bengker itu suka lupa Teddy Suka lupa Ya jadi Asli Oh iya Sabar Sabar Ikutin Eyang Sabar Eyang sabar Subur Kamu nyembau bunga gak? Tati-ati Jadi Intinya adalah kamu Sangat peduli dengan perempuan Yang sering mengalami Tindak Menjadi korban dari Kejahatan Terus kamu menciptakan ini Ya karena kan Kalau saya Sebagai pelajar Gak bisa membantu langsung Orang yang Sedang Di Apa Di perkosa misalnya Seperti itu Ya mungkin harus di perkosa juga sih ya Ya Seperti korban pelacaan seksual gitu Jadi Bisa membantu dengan cara lain Yang lebih efektif Dan bermanfaat Luar biasa Luar biasa Terima kasih Sampai jumpa